Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan aku, Red Power Yuk bermain PKXD lagi bersama aku Teman-teman, PKXD sudah update ya untuk event pascahnya Tuh, kalian bisa lihat loh dari langit yang ada motif kelinci dan wortel itu Itu pertanda bahwa event pascah sudah tiba Nah, menurut kalian gimana nih penampilanku hari ini? Aku pakai baju warna pink, terus ada motif kelinci-nya Dan di bagian sepatunya ada sprinkle-sprinkle ya teman-teman Tasnya juga lucu banget loh ini gambar coklat Pokoknya kalian suka ya dengan penampilanku hari ini Nah, teman-teman, kalian lihat kan di belakangku ada rumah wortel Ini juga salah satu item yang selalu muncul di event pascah PKXD Kebetulan ini aku sudah beli ya teman-teman rumah wortelnya Yaudah, nggak usah lama-lama Sekarang kita saatnya cek apa aja sih item terbaru di event pascah kali ini Nah, ini ada scary monster Terus ada home decor yang tadi rumah kelinci Ada esterpet, itu binatang peliharaan yang muncul di event pascah kali ini Terus sebenarnya ada armor juga ya guys ya Armor kelinci Cuman aku sudah beli makanya di sini nggak nomor Nah, terus ada beberapa baju dan item yang di resell kembali dari event pascah tahun lalu Dan itu kalian bisa dapatkan dengan membelinya hanya menggunakan koin Nah, sekarang aku pengen beli yang pakaian dari scary monster ini ya guys ya Oke, aku mulai dulu dari si green monster ini ya guys Kita langsung aja beli Ini harganya 120 grams Dapat celana, baju, sepatu, sarung tangan, kepalanya, terus ada gesturnya, gayanya ya guys ya Nah, itu aku udah beli, sekarang beli yang blue monster Nah, dapat celana, baju, sepatu, sarung tangan, helmnya, atau kepalanya, sama gayanya Nah, sama ya, kayak green monster tadi Nah, ini juga ada beberapa item yang mungkin nanti akan aku beli juga guys Oke deh, sekarang waktunya kita cobain yang blue monster ya Oh iya, ini juga ada beberapa face paint baru yang muncul di event pascah ini guys Lucu-lucu banget ya Ada beberapa yang mukanya kayak kelinci gitu Terus ada mirip monster juga Kalian bisa beli di sini, kalau kalian suka Tuh, mengemaskan ya guys Nah, kalian boleh pilih yang mana yang kalian suka Dan kalian bisa langsung beli Tuh, ini aku pake gayanya kelinci guys Kayak gini ada motifnya Yaudah, sekarang kita langsung aja cobain outfit yang blue monster ya Nah, ini dia guys Tuh, mukanya melet-melet gitu guys Nah, di atas kepalanya ada mahkota kuning Nah, eh bentar Ini kayaknya aku belum pake Yang gayanya ya Sebentar Aku pake dulu yang gayanya si blue monster Biar semakin menjiwai Nih si blue monsternya Nah, mana ya Ini dia Oke, langsung aja kita klik Nah, ini dia guys ya Tuh, dia sambil melet-melet gitu Kalau jalan, selengean banget ya guys Gayanya ini si monster biru Sekarang aku mau coba di plaza Aku mau Liatin ke orang-orang Nah, ini Takut gak sih dia? Bak Ya Kok ngilang Kita coba yang ini ya Dangerous brown cat Dia takut gak ya Kira-kira ngeliat aku pake Kostum ini Hello Dia sibuk banget deh Kayaknya ngeliatin HP Ya Kayaknya gak takut deh guys Sama si blue monster ini Apa kurang serem kali ya Yaudah lah ya Gak apa-apa Nah, sekarang aku mau coba ganti sama Green monster Masih selengean Nih jalannya kayak males Gitu kayak belum makan Halo Mbak Mbak Halo Mbak Mbak, bagi duit dong Mbak Hilang lagi guys Nah, ini nih Admin Dia gak takut gak sama aku Dia malah pake emoticon terpesona gitu Ngeliat aku Mas Lagi ngapain Kayaknya monster gak kayak gitu ya guys Yaudah lah ya Mungkin aku emang Gak cocok kali ya Jadi monster Nih, aku makan nih Aku makan nih mas Tuh, dia tetep gak Tetep gak takut loh Dia diem aja malah Yaudah lah ya Mungkin aku emang Kurang serem kali Untuk berperan sebagai monster Gak apa-apa Nah, dari kedua kostum itu Kira-kira kalian suka yang mana nih guys Yang biru Atau yang hijau Kalian boleh komen di bawah ya Kalau menurut aku Dua-duanya sama-sama Oke sih Nah, sekarang guys Toeng, 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 toeng Worth it sih guys Kalau misalnya kalian pengen punya armor ini Berhubung juga armor ini kan Nongolnya cuma Sekali setahun doang ya Pas-paskah doang Jadi, aku rasa Kalian wajib punya sih guys Cuma ini kayaknya aku agak lebih gedean ya Dibandingkan player yang lain Apa karena tadi habis pake kostum monster Gak tau juga sih ya Nah Berhubung lagi disini Ini juga ada papan PKXD ya Yang berisikan furniture-furniture terbaru di event pasca ini Kalian bisa beli buat dekorasi rumah kalian guys Nah, selain itu Juga ada petnya nih Tuh, disini ada 3 pet ya guys ya Yaitu White Rabbit Easter Rabbit Sama Bunny Cupcake Nah Seperti biasa Jika digabungan 3 Dan ditambah sama power up Itu Bakal bisa ditunggangi ya guys ya Nah, ini aku mau coba liatin Si Cupcake Bunny Yang udah aku beli kemarin Tuh guys Warnanya pink Terus Di bagian Kepalanya ya Telinganya itu ada Sprinkle-sprinkle Tuh Mengemaskan ya guys ya Kalau kalian suka Kalian bisa beli ini Menggunakan gums ya guys Nah, disini juga ada Furniture komedi putar nih guys Apa ya ini namanya ya Ini tuh kayak mainan Jaman aku TK sih Tuh Kalau kalian pengen beli Sebelum membeli Kalian bisa coba dulu Disini Ibarat kata kalian bisa trial Karena disini Beberapa item bisa disewa Dan bisa dicoba Nah, terus disini Di event pasca ini Juga ada Misi ya Atau quest terbaru ya guys Berupa surprise box Yang isinya Item-item seperti ini guys Ada baju Sepatu Tanaman Topi Dan beberapa item-item lainnya Yang Cocok banget ya Digunakan di event pasca ini Ini kayak berkebun gitu sih guys Kalau aku lihat Nah, untuk mendapatkannya Kalian bisa selesaikan Quest-quest itu Terlebih dahulu Oke Nah, ini ya kira-kira ya guys ya Oke deh Sekarang Aku pengen kasih lihat kalian Rumah wortel Yang sudah aku beli Nah, kita review Sekarang rumah wortel ini Dalamnya seperti apa sih Yuk guys, ikutin aku ya Nah, ini dia guys Rumah wortel Jadi rumah wortel ini Ada dua lantai guys Lantai pertama Itu ruangan lepas Seperti ini ya Nah, di lantai kedua Ada sedikit ruangan Di bagian atas Kayak di sudutnya gitu ya guys Nah, terus ini di belakang sini Ada satu ruangan lagi Yang agak lebih besar Dan ini ada ruangan kecil Nah Lumayan besar sih Kelebihan dari rumah kelinci ini Dia punya ruang buatanah guys Mana ruang buatanahnya? Ini dia Tuh Kita udah sampai di ruang buatanah guys Nah, di ruang buatanah ini tuh ya Gede banget sih guys Menurutku Di bawahnya Ada kolam Kolam yang isinya air Tuh Jadi kayak Kelinci bisa berenang-berenang disini sih guys Nah, cuma ruang buatanah ini Tinggi banget ya Dan Disini juga ada tebing-tebing Yang bisa dipanjat sama si kelinci ini Terutama kalau kalian Menggunakan armor kelinci ini Tuh Sampai ke atas guys Lucu banget ya Rumah kelinci ini Dan menurut aku Ini juga worth it sih Kalian punya Karena ini juga munculnya hanya sekali setahun di event pasca Tuh Toeng toeng Nah, sekarang Aku mau kasih lihat Beberapa Furniture juga Yang keluar di item pasca kali ini Nah, ini item terbaru yang keluar Di event kali ini Aku tadi langsung beli paket Rumah Plus furniture-nya guys Apa aja itu Nah, ini Aku mau kasih contoh aja ya Aku taruh dulu disini Oke Ini aku dapet 2 Terus Ada juga Yang Sebentar ya guys Mana ya Tadi ya Udah aku beli Oke Ini si kelinci pink yang berdiri ini Goyang-goyang Tuh Dapet 2 juga Nah Terus Ada Nah, ini juga kelinci yang warna biru ini Aku juga dapet 2 Nah Terakhir Ini si Pemainan komedi putar tadi ya guys Ini kebetulan aku beli rumah Yang paketan ya Yang ada furniturnya sekaligus Nah Ini aku mau cobain dulu Kira-kira ini apa sih Nah, ini aku coba Yang ini dulu Nah Oh, ini Kayak Trampolin ya Tuh Kayak trampolin ya guys ya Kalau yang pink ini apa Hah? Kok lucu sih? Kayak Apa ya? Tempat tidur Apa tempat duduk ya? Oh, kalau yang ini Tempat tidur pet ya Nah Ini dia Si komedi putar ini ya Aku seneng banget Duduk diatasnya tuh Aku jadi Kayak inget Masa-masa Aku di TK ya guys Oke deh guys Gimana nih menurut kalian? Lucu banget gak sih Furniture-nya Kalau kalian suka Kalian bisa langsung Beli furniture dan rumah ini guys Dengan menggunakan Gems Nah Sekarang Juga ada beberapa Barang-barang yang Di resell kembali ya guys ya Dari event pasca tahun lalu Ini contohnya nih Kayak tembakan kelinci ini Tuh Ush Jauh banget ya Ini tembakannya Keren sih Menurutku Tuh Terus ada juga Item Berupa lollipop Ini kayak lampu sih Tuh Jadi kalau dipencet Dia bisa memacarkan cahaya Nah Selain itu Juga ada Sepeda guys Sepeda Yang dijual Kembali Dengan menggunakan Koin aja guys Belinya Tuh Wih Keren ya guys Sepedanya Nah Cuman Di event pasca kali ini Ada satu Item yang bikin Aku tertarik banget sih Di antara item-item lainnya Yaitu si Mobil ini guys Ini Kayaknya mobil Nimda kali ya Tuh Ini gak pernah Ada loh guys Sekarang ada mobil Kayak gini Cuman Setelah aku cek Belum dijual ya Entah Mungkin Di next update berikutnya Mungkin PKXD Akan jual mobil ini Cuman Kalau kalian pengen Coba Kalian bisa rental dulu Guys Tuh Keren banget ya Mobil ini Ini aku mau Bawa puter-puter dulu guys Keliling Komplek Nah Oke deh guys Kalau kelamaan Nanti gak selesai-selesai nih guys Aku jalan-jalannya Nah Teman-teman Sekian dulu ya Video Kuk Kali ini Tentang update Pasca terbaru Di PKXD Semoga Kalian suka Dengan video Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Video ini Ke teman-teman Kalian lainnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton